Terus dan terus menggali potensi diri Sebagian dari kita ada yang merasa kurang yakin terhadap apa yang kita lakukan Banyak pula dari kita yang khawatir terhadap apa yang bisa kita lakukan Lebih dari itu, ada juga yang merasa kesulitan memahami keunikan dirinya Karena susah untuk menemukan potensi dirinya Jadinya, banyak dari kita menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan Bagaimana menjadi versi terbaik dari potensi yang ada dalam dirinya Perkenalkan, nama saya Advenia Monteiro Orang-orang biasa memanggil saya dengan sapaan Nia Hampir tiga bulan sudah, saya menjadi guru yayasan tangan pengharapan Yang bertugas mengajar di FLC Yaur Nabi Repapua Sejak menjadi guru di sini Saya merasa diri saya terus bertumbuh dan berkembang Banyak hal yang saya pelajari ketika berada di sini Saya belajar untuk lebih mengontrol emosi ketika berhadapan dengan anak-anak Belajar lebih sabar dan juga belajar untuk lebih dalam Mengerti karakter dari masing-masing anak Dalam perjalanannya, saya menyadari bahwa Di tempat ini, bukan saja mengajar dan membantu Anak-anak untuk menemukan potensi diri mereka Suka saya olah menjadi makanan yang lezat Bermodal dengan menonton tutorial di Youtube Ketika melakukannya, saya merasa senang dan menikmatinya Dan lama-kelamaan menjadi hobi baru untuk saya Semoga ke depannya di tempat ini Saya lebih banyak menemukan keunikan diri saya Dan mengembangkannya menjadi lebih baik Sehingga kelak bisa bermanfaat Dan berdampak untuk anak-anak dan masyarakat di Kampung Yaur Terima kasih kepada para donatur Yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center Di FLC Yaur, Nabire, Papua Tengah Mari terus berkontribusi bagi anak-anak Melalui guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan Helping people live a better life Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia Dan ingin memberikan persembahan atau donasi Dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia Dan Yayasan Tangan Pengharapan Serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja Ibadah Gereja Impact Community Indonesia Ada di setiap minggu jam 8 pagi Jam 10 Jam 12 siang Jam 3 sore Dan jam 5 sore Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids Dan ibadah remaja Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi Untuk ikut beribadah bersama Dan bagi anak-anak muda Ada Impact Youth Jam 5 sore waktu Indonesia Barat Di Gereja Impact Community Indonesia Mari bersama-sama Untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship Secara on-site Setiap Rabu Malam Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Langsung di Gereja Impact Community Indonesia Mall of Indonesia Lantai P3 Mari bawa keluarga dan aja orang-orang yang Anda kasihi Ibadah online Impact Community Indonesia Setiap minggunya di channel YouTube Henny Christianus dan Impact Community Indonesia Yang disiarkan secara langsung Dari ibadah on-site Ichi Di Mall of Indonesia Lantai P3 Impact Community Indonesia Friday Service Ibadah setiap hari Jumat Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Ibadah Saturday Service Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia Ditayangkan online setiap Sabtu Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Di YouTube Impact Community Indonesia Dan YouTube Henny Christianus Setiap ibadah online Impact Community Indonesia Sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia Bahasa Inggris Anda dapat mengaktifkan Dengan klik tombol CC atau Close Caption Pada layar Anda Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis Anda dapat mendaftarkan diri Anda Dengan scan QR Code yang ada di layar kaca Atau menghubungi kami di 0811-9777-745 Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah Serta bimbingan pranikah Di Gereja Impact Community Indonesia Anda dapat mendaftarkan diri Anda Dengan scan QR yang ada di layar kaca Atau menghubungi kami Di 0811-9777-745 Hadiri Healing Worship Night Pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Di Gereja Impact Community Indonesia Dan juga akan disiarkan secara langsung Di YouTube channel Impact Community Indonesia Dan Henny Christianus Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak Tentang firman Tuhan Dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia Melalui virtual Setiap 2 minggu sekali Pada hari Sabtu Pukul 9 pagi Waktu Indonesia Barat Pendaftaran ini gratis Dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi Melalui scan QR Code Atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia Setiap Sabtu Jam 11 Waktu Indonesia Barat Di YouTube Tangan Pengharapan Ikuti Daily Devotion Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Jam 6 pagi Waktu Indonesia Barat Di YouTube Henny Christianus Serta pukul 7 pagi Waktu Indonesia Barat Di YouTube Yohanes Christianus Impact Community Indonesia Memiliki sebuah komunitas Untuk kita bertumbuh bersama Bagi bapak ibu saudara Yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia Dapat mengisi link form Pendaftaran di bawah ini Saudara dapat mengirimkan Permohonan pelayanan doa Dan counseling Atau jika Anda memiliki doa yang terjawab Serta kesaksian atas jawaban doa Anda Melalui Google Form Whatsapp Atau email Impactcommunity.id At gmail.com Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia Dapat mengisi Google Form Atau scan QR Code di layar Anda Temukan dan ikuti media sosial kami Di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia Mari bergabung dalam Life Changing Holy Land Journey Ke Mesir, Israel, Jordania, dan Petra Tanggal 1 September 2024 Bersama Pastor Yohanes Christianus Dan ke Turki Tujuh gereja wahyu Kapadokia Dan Troy Tanggal 15 hingga 25 September 2024 Bersama Pastor Yohanes Dan Pastor Henni Christianus Perjalanan ke Holy Land ini Sangat spesial Karena kita akan menginap Di tepi sungai Nil Jerusalem Dan Laut Mati Di wilayah Jordania Dalam perjalanan ke Turki Kita akan menginap Di Hotel Bintang 5 Selama perjalanan kita Ayo Langsung daftarkan diri Anda Sekarang juga Karena tempat sangat terbatas Anda dapat menghubungi Nomor yang tertera di bawah ini Atau mengunjungi Budkana Tour Di depan gereja Impact Community Indonesia Tangan pengharapan Memproduksi merchandise Positive by YTP Dan batik tangan pengharapan Untuk menolong pendidikan Anak-anak pedalaman Indonesia Pembelian dapat dilakukan Di online store Tangan pengharapan Di Tokopedia Shopee Dan WhatsApp Merchandise tangan pengharapan Di 0813 1100 5568 Clearance Sale Buy One Get One Free Cek setiap koleksi Dari Positive by YTP Dan batik tangan pengharapan Akan ada promo Buy One Get One Free Untuk all item Jangan sampai kehabisan Kunjungi langsung store kami Atau kamu juga boleh membelinya Melalui online store kami Yuk borong semuanya Cause when you buy Means you donate Shalom impact people Selamat bergabung dalam Ibadah Saturday Service Bagi Anda yang sudah join Dalam ibadah online hari ini Anda bisa menginformasikan Di kolom chat Dari mana Anda berasal Selamat bergabung dalam Ibadah Impact Community Indonesia Saturday Service Jangan lupa untuk share link Ibadah hari ini kepada Saudara-saudara dan teman-teman Anda Sehingga semakin banyak Yang diberkati Dan untuk informasi Setiap ibadah Impact Community Indonesia Disertai dengan subtitle Dalam bahasa Indonesia Dan juga dalam bahasa Inggris Sebentar kita akan menyaksikan Video menambur cinta Untuk Indonesia Setelah itu kita akan Menyembah Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Setelah firman Tuhan Kita akan adakan Perjaman kudus bersama-sama Anda bisa menyiapkan roti dan anggur Selamat beribadah Maria Griselda Ketmoin Atau yang biasa di Sapa Selda Merupakan salah satu anak Di VDK Learning Center Kuluan Timur Tengah Utara Sejak usia satu tahun Selda tinggal bersama neneknya Dan saat ini Selda telah berumur 11 tahun Anak yang duduk di bangku kelas 4 ini Sangat rajin membantu neneknya di rumah Mulai dari mengambil air Hingga membersihkan rumah Nasi kosong Itulah sebutan untuk masyarakat Yang hanya makan nasi Tanpa lauk Hal ini biasa ia hadapi Karena kesulitan ekonomi Yang dialami oleh keluarganya Selda dan neneknya mencari uang Dengan cara menjual asam Untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari Meskipun hidup sederhana Dan penuh keterbatasan Selda tidak malas untuk belajar Di sekolah Ia termasuk murid yang rajin Baginya pendidikan merupakan jembatan Untuk bisa meraih impian Para guru pedalaman Yayasan tangan pengharapan Terus mengajari Selda dan teman-temannya Agar mereka semakin bersemangat Menggapai impian mereka Dengan tekad dan semangat belajar yang kuat Selda berharap dapat meraih mimpinya Menjadi seorang guru Happy dan Keisha Guru tangan pengharapan di NTT Yakin Selda dan anak-anak di Kuluan Dapat meraih impian dan mimpi mereka Melalui pendidikan Mari berdampak bagi negeri Dengan menjadi sponsor guru pedalaman Bersama yayasan tangan pengharapan Helping people live a better life Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menembus hidupku Menembus hidupku Salibku menyelamatkan ku Darahmu menyembuhkanku Pengorbananmu Pengorbananmu Yesus Pulihkan hidupku Kasihmu 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 mengubahkan hidupku Cintamu Cintamu Terima kasih telah menonton 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 Cintamu Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. 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 Jangan lupa like, share. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang pilih kami. Tuhan yang angkat kami. Dan engkau tetapkan kami sebagai anak-anakmu Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan siang hari ini. Ingat segala kebaikan. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Jesus. ④ selamat menikmati 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 hukum nyawa hukum itulah yesus ajarkan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Harusnya hal ini yang kita lakukan kepada lawan atau oposisi kita. Begitu Anda bisa melakukannya maka kekerasan akan muncul secara identik di depan mata mereka. Yang berikutnya Yesus memberikan sebuah pengajaran dalam Matius 5 ayat 40. Dan jika seseorang hendak menuntut kamu, meminta kamu dan mengambil bajumu, berikan juga jubamu kepadanya. Saudara, Yesus mengajarkan kalau ada orang minta baju kamu, berikan jubamu. Baju berbeda sama jubah pada zaman itu. Baju adalah sesuatu yang digunakan dalam hari-hari. Baju adalah sesuatu yang digunakan dalam kesederhanaan. Dalam tempat-tempat yang tidak terlalu formal. Biasanya masyarakat pada zaman itu menggunakan baju seperti kaos pada zaman ini. Atau baju dalam seperti zaman ini. Atau pergi baju ke pantai. Sedangkan jubah berbeda. Jubah dalam bahasanya adalah rob. Yang artinya adalah baju yang mewah yang dimiliki oleh para pembesar-pembesar. Yang digunakan oleh tokoh-tokoh agama. Yang digunakan oleh orang-orang penting. Mereka menggunakan baju buah yang mewah. Yang kelihatan sangat mahal. Dan sudah mesti tahu barang siapa menguayakan jubah akan membuat orang tersebut marah. Saya teringat sekali dengan Samuel. Ketika Samuel datang kepada Saul dan menegur Saul. Kamu telah meninggalkan Tuhan. Kamu telah melakukan yang bukan harus kamu lakukan. Kamu telah menyakiti hati Tuhan. Kamu telah melanggar firman Tuhan. Lalu mulai saat ini saya tidak akan ketemu lagi sama kamu. Kata Samuel kepada Saul. Lalu Saul dengan marah meminta. Please jangan tinggalkan saya. Karena Samuel merupakan mentor dari Saul. Lalu kemudian Saul merobek jubah Samuel. Apa yang dilakukan sama Saul. Samuel ketika jubahnya robek. Samuel berbalik dan berkata kepada Saul. Sama seperti engkau mengoyahkan jubahku. Demikian kerajaanmu akan dikoyahkan. Dan akan diberikan kepada orang yang lebih baik dari kamu. Samuel tidak bisa terima jubahnya dikoyahkan. Dirusak. Tapi yang saya salut daripada Tuhan Yesus. Kalau ada orang minta bajumu. Berikan jubahmu. Artinya apa? Kekristenan identik dengan kemurahan hati. Kekristenan gak diindetik dengan rasa yang kikir. Tapi kekristenan identik dengan kemurahan hati. Berikutnya. Yesus juga mengajarkan dalam Matius 5.41. Dan siapa? Dia memaksa kamu berjalan satu mile. Berjalanlah bersama dengan dia sejauh dua mile. Pada waktu itu. Kenapa Yesus ngomong seperti ini? Waktu itu negara Israel dikolonial atau dijajah sama Romawi. Dan semua tentara Romawi sedang membangun tembok. Sedang membangun istana. Kerajaan Romawi. Dan ada satu peraturan di sana. Seandainya tentara Romawi meminta. Untuk setiap orang yang lalu-lalang di depan pembangunan. Maka tentara Romawi diizinkan untuk minta tolong. Setiap orang yang lalu-lalang untuk mengangkat batu. Satu mile untuk mendekati kepada pembangunan. Yang ada di tembok atau istana daripada Romawi. Tapi Yesus mengajarkan hukum yang berbeda. Yesus mengajarkan kalau kamu diminta tolong mengangkat batu satu mile. Angkatlah batu itu dua mile. Yang unik. Ketika tentara-tentara Romawi meminta tolong orang-orang yang lewat. Di depan jalan tersebut. Untuk mengangkat batu satu mile. Maka ciri khas. Daripada orang-orang Kristen pada zaman Yesus. Uniknya mereka tanpa disuruh. Dia angkat batu itu dan dia bawa sepanjang dua mile. Jadi kekristenan pada zaman Yesus identik. Dengan pengorbanan. Kekristenan yang pertama identik. Dengan kasih. Dengan kemuran hati. Kekristenan identik. Dengan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dan kekristenan identik. Dengan pengorbanan. Coba dianalisa. Orang yang terdekat sama kita. Orang yang dalam rumah sama kita. Itu mengenal kita. Kita tidak dikenal sebagai orang tua. Yang punya kasih atau orang tua yang tidak punya kasih. Kita dikenal sebagai anak yang panjang sabar. Atau anak yang tidak bisa sabaran. Kita dikenal sebagai kakak yang berkorban. Atau kakak yang selfish. Kita dikenal sebagai adik yang murah hati. Atau adik yang mementingkan diri sendiri. Kekristenan bukan bicara agama. Tapi kekristenan bicara identik. Kasih yang nyata. Apa yang terjadi saudara? Seandainya kekristenan tidak bisa memberikan kasih yang nyata. Maka terjadi satu kejanggalan. Kekristenan jadi tidak utuh. Kekristenan jadi ganjil. Kalau kekristenan tidak ada kasih. Kekristenan tidak ada warna. Sama seperti mobil Ferrari tapi tidak ada mesin. Kelihatannya mewah. Kelihatannya elegan. Kelihatannya powerful. Kelihatannya excellent. Tapi tidak ada engine. Sama halnya dengan kekristenan. Kalau tidak ada kasih seperti Ferrari. Yang tidak ada engine. Kelihatannya elegan. Tapi ini dia. Ada yang cacat. Mari kita lihat satu Korintus. Fasal yang ke-13. Ad 1-3. Yang pertama. Jika kekristenan tidak mahir dalam kasih yang pertama. Kekristenan akan mengganggu hidup orang. Kekristenan akan bikin annoying orang lain. Satu Korintus 13. Ad 1. Kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku berkata-kata. Dengan semua bahasa. Keren banget. Dan. Berkata-kata. Dalam bahasa malaikat. Saya tidak mengerti bahasa malaikat bahasa apa. Bahasa Ibranika. Bahasa Yunanika. Bahasa Roka. Saya kurang mengerti. Tapi Paulus berkata. Sekalipun. Aku mengerti semua bahasa manusia. Dan semua bahasa malaikat. Memang malaikat ada beberapa jenis. Ada malaikat perang. Ada malaikat membawa pesan. Ada malaikat pemuji penyembah. Tapi Paulus sudah memberikan satu perumpaman. Sekalipun aku bisa mengerti semua bahasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong. Yang berkumandang. Dan canang. Yang bergerincing. Orang yang mahir dalam kata-kata. Ini keunikan. Ini kelebihan orang yang mahir dalam kata-kata. Banyak temannya. Orang yang mahir dalam kata-kata. Mudah beradaptasi. Orang yang mahir dalam berkata-kata. Bisa semua bahasa. Disukai. Banyak orang. Orang yang mahir berkata-kata. Ini saya kasih tau kelebihannya. Mudah dapat pekerjaan. Saya punya. Opa. Kakaknya itu lulus cuma lulusan SD. Opah saya kebetulan ada campuran Chinese, Jepang, dan Belanda. Opah saya punya kakak cuma lulusan SD. Dia tidak sempat masuk sekolah SMP dan SMA. Tapi karena dia bisa tujuh bahasa. Bahasa Belanda, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan ada beberapa bahasa lainnya. Bahasa internasional. Membuat dia gampang dapat kerjaan. Kemana pun dia keluar cepat aja. Perusahaan-perusahaan mau pakai ini. Terutama hotel-hotel. Selalu pengen cepat hijack dia. Hotel-hotel berbintang lima. Seperti Hilton, seperti Seraton. Pengen sekali mempekerjakan kakak dari opah saya. Kenapa? Karena mengerti bahasa lebih daripada satu. Tujuh bahasa. Membuat dia gampang dapat pekerjaan dan karilin maik cepat. Begitu berkarisma kakak dari opah saya itu. Tapi Rasulullahullah sedang berkata. Sekalipun kamu adalah orang yang mudah bergaul. Mudah beraptasi. Punya banyak teman. Gampang dapat pekerjaan. Kalau kamu tidak punya kasih. Sama seperti gong yang berkumandang. Canang yang bergemerincing. Artinya annoying people. Bikin sakit telinga. Kebetulan di depan saudara ada sebuah objek. Yang saya akan memberikan sebuah gambaran pada kita semua. Tentang objek ini. Di mana ada canang dan ada gemerincing. Canang itu seperti gong. Sekali dipukul ada gemanya. Bayangkan waktu saudara lagi ngomong. Waktu saudara sedang enak-enak menikmati mungkin film kesayangan anda. Tiba-tiba ada yang ganggu. Tidak nyaman sekali. Ini yang kata Paulus berkata. Sekalipun kau bisa semua bahasa. Bahkan bahasa melekat. Sekalipun kau punya karisba. Tapi kalau kamu tidak punya kasih. Kamu bikin annoying orang. Bikin sakit hati orang. Bikin sakit telinga orang. Seperti. Sandang yang bergelencing. Lagi ngomong enak-enak diganggu terus. Annoying lagi saudara denger kotbat diganggu dengan bunyi-bunyi asing. Makanya kenapa kalau kita masuk sebuah tempat keramaian. Seperti di bioskop. Ataupun di kerja. Kita diharapkan untuk silence your phone. Supaya jangan annoying orang. Supaya jangan ganggu orang. Jangan bikin kesel orang. Jangan bikin rese. Jangan bikin kedamaian jadi pergi. Sama hal dengan saudara yang tidak punya kasih. Tapi sudah punya karisba. Hidup saudara akan selalu jadi batu sandungan. Saudara gak akan bikin orang bisa langgeng. Bersama-sama dengan saudara. Kalau istrimu mau langgeng. Suamimu mau langgeng. Anakmu mau langgeng. Orang tua mau langgeng sama kamu. Dalam rumah tangga. Anda harus jadi orang yang bukan cuman pintar ngomong kasih. Bukan cuman pintar bertiur kasih. Tapi pintar mempraktekkan kasih. Pintar memanifestasikan kasih. Pintar mempertontonkan kasih. Seperti Tuhan. Dalam Yohannes 3.16. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Dia buktikan. Dia gak cuman tinggal di surga. Dia bukan cuman duduk di takta. Nyaman. Tanpa rasa terluka. Tanpa rasa disakiti. Tanpa rasa sedih di surga. Saya tahu di surga enak. Saya tahu di surga nyaman. Saya tahu di surga tidak ada namanya kejahatan. Tapi. Saya beritahu. Kalau Tuhan. Tidak pernah turun dari surga ke bumi. Dan tidak pernah bisa merasakan penderitaan kita. Ini yang Paulus katakan. Tuhan kita. Tuhan seperti gong yang berkumandang. Dan canang yang berkeperincing. Saya bersyukur bahwa Tuhan kita. Ada Tuhan yang mempraktikkan. Apa yang dikatakan. Dia berkata. Ampunilah. 70 kali 7. Saya merenung. Kalau Yesus ngomong. Dia melakukan apa yang dikatakan. Dia memperkatakan apa yang dilakukan. Saya cuma analisa perkataan Tuhan Yesus. Kapan dia melakukan 70 kali 7. Saya mau cari bukti. Bahwa dia mengatakan. Dan melakukan. Bukan cuma teori. Bukan cuma ilustrasi. Tapi dia juga melakukan. Agar jangan seperti canang bergerincing. Dan gong yang berkumandang. Dan kemudian. Tuhan membukakan. Masih ingat. Waktu malam sebelum aku dianiaya. Aku disalitkan. Aku lakukan pengampunan. 70 kali 7. Ada orang yang. Mau mengkhianati saya. Ketika lakukan perjaman kudus. Dia tidak mengakuinya. Yesus ampuni. Ketika Yesus habis doa. Kemudian dia dimaki-maki. Sama hamba imam besar. Dia mengampuni. Ketika Yesus disamperin sama. Murid terdekat ya Judas. Dan dicium dengan cium pengkhianatan. Dia mengampuni. Kalau kamu hitung-hitung. Bahkan pecutan 40 kurang satu pukulan. Aku ampuni mereka semua. Dalam satu hari. Aku mengampuni 70 kali 7. Wow. Saya bersyukur. Tuhan kita walaupun mengerti segala bahasa. Seperti yang Rasul Paulus katakan. Mengerti semua bahasa. Bahkan juga Tuhan kita mengerti. Bahasa malaikat. Dia mempraktikkan. Melakukan. Apa yang diajarakan. Jangan cuma jadi orang tua yang pintar memberi nasihat sabar. Kamu sendiri gak panjang sabar. Jangan cuma jadi anak. Yang mengatakan. Kepada orang tua. Murah hati. Kamu sendiri gak murah hati. Eh. Gampang untuk kamu baik hati dan murah hati. Waktu moodmu baik. Bagaimana waktu moodmu gak baik. Apakah kamu bisa tetap melakukan hal yang sama atau tidak. Kekristian identik bukan dari mood. Mood bisa berubah-berubah. Lagi capek mood kita gak nyaman. Lagi ngalamin tekanan mood kita gak nyaman. Tapi saya mau beritahu. Kekristian identik. Bukan dari moodnya. Tapi kekristian identik. Dari kasih. Yang diperagakan. Yang kedua. Jika kekristian tidak mahir dalam kasih. Maka hidupnya tidak berguna. Oh my God. Lebih baik dia binasa dari planet ini. Useless. Satu kolintus tiga belas et dua. Kata Pak Allah sekalipun. Aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Oh my God. Ini rohani banget. Ini nabi banget. Ini profetik banget. Ini intim banget sama Tuhan. Dan aku mengertai segala rahasia. Oh my God. Dia penuh dengan wisdom banget. Dia penuh dengan hikmat banget. Mengerti segala rahasia dan perwahyuan. Dan memiliki seluruh perwahyuan. Pengetahuan. Arti oh my God. Ini cerdas banget ini orang. Ini orang berkarisma sekali. Sangat IQ-nya tinggi sekali. Karena berpengetahuan. Dan ini dia. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna. My God. Iman sempurna. Untuk memindahkan gunung. Keren banget. Tetapi. Kata Paulus. Jika aku tidak mempunyai kasih. Aku sama sekali tidak berguna. Wow. Rupanya segala karismamu. Semua kehebatanmu. Semua kekuat. Kemuliaanmu. Dikorengi kasih. Nihil. Nol besar. Kata tidak berguna. Itu artinya useless. Sia-sia. Buang-buang waktu. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak layak orang yang hidup. Hanya cuman jadi beban. Merugikan orang lain. Kalau anda jadi orang tua. Makanya mikir. Sudah. Waktu anda mau menikah. Anda mikir. Karena ketika anda menikah. Anda akan punya buntut. Yang pertama adalah pasanganmu. Yang kedua adalah anak-anakmu. Yang ketiga nanti ke depan. Mantumu. Dan cucumu. Kalau kamu. Tidak bisa berguna buat mereka. Melainkan merugikan untuk mereka. Lebih baik kamu jangan nikah dulu. Nikah. Dibutuhkan kedewasaan. Menikah bukan cuma butuh duit. Untuk bikin pesta. Tapi menikah butuh kedewasaan. Kedewasaan itu arti apa? Meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Apa itu kanak-kanak? Ini dia. Bayi. Apa itu kanak-kanak? Tidak terpelajar. Apa itu kanak-kanak? Tidak terdidik. Apa itu kanak-kanak? Jatuh bangun dalam dosa. Kalau anda menikah dengan seseorang yang masih kanak-kanak. Ini dia. Mungil kasihnya. Tidak terdidik kasihnya. Tidak ahli dalam kasihnya. Kesabarannya. Jatuh bangun di dalam kasihnya. Sebentar mengampuni. Sebentar tidak mengampuni. Sebentar sabar. Sebentar tidak sabar. Sebentar setia. Sebentar tidak setia. Pernahkah selalu menemukan orang-orang yang begini? Sebanyak banget. Makanya pastikan waktu kamu mau married. Kamu sudah meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Yang tidak terpelajar dalam kasih. Yang tidak terdidik di dalam kasih. Yang jatuh bangun di dalam kasih. Dewasa artinya panjang kasihnya. Terdidik kasihnya. Ahli kasihnya. Tidak jatuh bangun kasihnya. Itu dewasa. Apa yang terjadi? Kalau saudara. Eh saya beritahu. Bernubuat kata Paulus lebih gampang. Daripada berbuat kasih. Memindahkan gunung. Kata Paulus lebih gampang. Daripada berbuat kasih. Berpengetahuan dan mengetahui seluruh rahasia. Kata Paulus gampang. Kenapa? Itu karunia. Itu sesuatu yang diberikan. Tanpa surah minta sama Tuhan. Itu instansi sudah dapatkan. Tapi beda sama kasih. Kasih gak instan. Kasih perlu dilatih. Benar anda lahir bawa potensi. Benar anda lahir bawa karunia. Karena dengan potensi dan karunia yang saya dapatkan ketika saya lahir di planet ini. Saya bisa mencari nafkah. Makanya orang-orang yang tidak menggali karunianya. Tidak mengerjakan potensinya. Jatuh miskin. Tapi orang-orang yang menggali potensinya. Yang sudah ada dalam diri karunia. Dia gak akan pernah miskin dalam hidupnya. Orang miskin karena tidak menggali. Karena malas mengeluarkan karunianya. Waktu kita lahir benar kita bawa karunia. Kita bawa potensi. Tapi saya beritahu ini. Waktu kita lahir kita gak bawa kasih. Kasih adalah sesuatu yang kita perlu latih. Kasih adalah sesuatu yang kita perlu dapatkan dari Tuhan. Terhubung sama Tuhan. Jadi makanya kasih perlu dipaksakan. Kasih perlu ditarik kemampuannya. Kasih perlu didisiplinkan. Kasih perlu diperagakan. Dipertontonkan. Diinkarnasikan. Kasih bukan teori. Sangking Paulus tesel dengan orang-orang Kristen di Korintus. Sekalipun kau bisa memindahkan gunung. Punya karunia. Dan punya kecerdasan. Kalau kamu gak punya kasih. Kamu tidak berkunat. Kamu useless di planet ini. Kamu sia-sia di planet ini. Oh. Saya mulai mengerti. Makanya Tuhan Yesus ngomong begini. Di pasal berikut ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan. Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang bernubuat. Demi nama Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang mengusir roh jahat. Yang masuk kerajaan Allah. Tapi orang. Yang melakukan kasih dan firman. Yang masuk kerajaan Allah. Eh saya mau tanya sama saudara. Kurang baik apa sih melayani Tuhan? Kurang baik apa bernubuat. Menyampaikan pesan Tuhan. Untuk masa depan orang tersebut. Kurang baik apa melakukan mujizat. Menyembuhkan orang saksi sangat baik. Tapi Tuhan ngomong begini. Sekalibun kau hebat melayani. Kau terkenal. Kalau gak punya kasih. Kamu gak akan masuk dalam kerajaan Allah. Wow. Tidak ada pembelaan dari Tuhan. Tidak ada perkenaan dari Tuhan. Bahwa mereka-mereka yang melayani. Tapi gak punya kasih. Mereka tidak layak untuk berada dalam kerajaan Allah. Jadi untuk berada dalam kerajaan Allah. Bukan cuma terima Yesus sebagai Tuhan yang selamat. Tapi anda mempraktikkan kasih. Karena kekristianan. Identik dengan kasih. Yang terakhir. Kemudian saya selesai. Jika kekristianan tidak mahir dalam kasih. Apa yang terjadi? Hidupnya tidak ada faedah. Yang pertama. Ganggu orang. Yang kedua. Tidak berkuna. My God. Yang ketiga. Tidak berfaedah bagi dirinya. 1 Korintus 13 E3. Dan sekalipun aku membagi. Bagikan segala sesuatu yang ada padaku. My God. Murah hati banget nih orang. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. My God. Berani sacrifice banget. Tapi ternyata. Dia punya motif tertentu lagi bagi-bagi. Dia punya motif tertentu lagi mau bakar dirinya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kata faedah artinya. Menguntungkan bagiku. Berlaba bagiku. Berguna. Profitable bagiku. Bermanfaat bagiku. Arti tidak berfaedah. Artinya merugikanku. Bikin minus. Tidak memberikan profit. Menyakiti diri sendiri. My God. Kurang sempurna apa sih bagi-bagi sampai bakar diri. Saya beritahu. Orang yang bagi-bagi. Sesuatu. Dan bahkan berkorbankan dirinya. Untuk dibakar sekalipun. Kalau dia punya motivasi tertentu. Tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Karena kasih itu tulus. Kasih itu tidak pernah menuntut imbalan di belakangnya. Kasih itu murni. Kasih tidak ada motivasi. Tidak ada udang di balik belakang. Apa salahnya orang membakar dirinya bahwa sesuatu. Eh saya beritahu. Teroris juga bakar diri. Tapi motifnya salah. Supaya bisa masuk surga ketemu bidadari. Tapi mencelakakan orang. Ini juga bakar diri. Bom bunuh diri. Tapi useless. Nyakiti diri sendiri. Tidak ada keuntungan. Alasan kenapa sih Tuhan tidak mengendaki kita menarik imbalan. Ketika kita berbuat kasih. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita punya motif tertentu waktu kita memberi kasih. Yang pertama. Karena tugas kita yang pertama. Meringankan beban orang. Kalau tangan kanan memberi guys. Tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi. Tangan kiri ingin menerima imbalan. Atau tangan kanan memberi. Tangan kiri ingin menerima ujian. Maka Anda telah memberikan tekanan batin kepada orang yang kita tolong. Anda telah memberikan beban mental kepada orang yang kita bantu. Mereka akan berpikir bagaimana saya bisa bahas budimu. Saya bisa bahas hutang-hutangmu. Makanya berbahagialah orang. Yang dihapuskan dari surat hutang. Yang diampuni dari pelanggarannya. Ini adalah kasih yang tulus. Kasih yang murni. Kasih yang berkenan. Yang kedua. Alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik guys. Bukti ketahatan kita kepada perintah Tuhan. Taukah saudara. Galatia fasal 6. Ada yang kedua. Hendaklah kalian saling menanggung beban sesama. Supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Kristus. Jadi Alkitab kita kalau kita baca dari awal sampai akhir. Dari kejadian sampai mayu. Berulang-ulang akan muncul satu benang merah. Bicara soal kasih. Bantu sesama dengan tulus. Maka kamu sudah melakukan seluruh perintah Tuhan. Jadi sekalipun Anda tidak hafal Alkitab. Tidak ada masalah. Tidak rugi. Sekalipun mungkin Alkitab kita dibersihkan dari bumi kita Indonesia. Tidak rugi. Selama kita melakukan kasih. Selama kita tulus. Maka kita sudah melakukan seluruh firman Tuhan. Dari kejadian sampai mayu. Melakukan firman adalah hal yang mudah dan sederhana. Kenapa yang sakit hati Alkitab kita di bumi hanguskan dari negara ini? Jangan down kalau Anda tidak hafal Alkitab. Selama Anda melakukan kasih. Anda sudah melakukan seluruh firman Allah. Seluruh perintah Kristus. Yang ketiga alasan kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik. Yang ketiga. Memberi kesempatan. Untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau tangan kanan memberi tangan kiri menuntut. Tangan kanan memberi tangan kiri ingin menerima pujian. Anda sudah terima upaya dari manusia. Jangan lagi menuntut untuk Tuhan melakukan lebih banyak. Untuk Tuhan melakukan lebih besar kepadamu. Untuk Tuhan memberikan upaya. Cukup. Anda sudah terima upaya pujian dari manusia. Anda sudah terima upaya balasan dari manusia. Jangan lagi menuntut. Untuk Tuhan berbuat sesuatu kepada kita. Tapi kalau tangan kanan memberi tangan kiri ingin menuntut. Tangan kanan memberi tangan kiri ingin menerima pujian. Anda memberi kesempatan untuk Tuhan membalas kepada kita. Kalau Tuhan membalas kepada kita pasti kualitas dan kuantitasnya lebih besar daripada manusia bisa berhasil untuk kita. Makanya ya orang murah hati selalu dekat sama mujizat. Karena mujizat dan kemurahan hati itu bagaikan mata koin yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Artinya banyak murah hati sama dengan banyak mujizat. Sedikit murah hati sama dengan sedikit mujizat. Tidak ada murah hati sama dengan tidak ada mujizat. Kalau Anda mau mengecap mujizat. Murah hatilah. Dengan ketulusan yang terakhir. Kenapa Tuhan tidak mengendaki kita menuntut imbalan ketika kita berbuat baik ini dia. Nobody perfect one day we need help from somebody else. Karena seorang pun yang sempurna suatu hari kita butuh bantuan yang lain. Hari ini kita di atas belum? Besok-besok di atas. Hari ini kita produktif belum? Besok-besok masih produktif. Hari ini kita sehat belum? Besok-besok masih sehat. Hari ini kita muda belum? Besok-besok masih muda. Mumpung Anda sehat, produktif, muda, rajin-rajin nih. Menabur kebaikan sama musuhmu. Sama orang sekitarmu. Dimanapun, kapanpun. Maka ketika Anda susah. Anda tidak usah panik. Orang-orang yang pernah Anda tolong mereka dengan senang hati akan menolong Anda. Seandainya mereka semua yang pernah Anda tolong tidak mampu menolong Anda. Tidak usah panik. Tuhan sedia akan turun tangan untuk menolong Anda. Makanya penting di sini untuk kita memiliki kasih yang murni dan tulus. Kita belajar hari ini tiga hal. Yang pertama, jika kekrisnan tidak mahir, maka kekrisnan akan ganggu orang. Yang kedua, tidak berguna. Yang ketiga, tidak ada fayadanya. Mari kita berdoa, Bapak disudukan. Terima kasih. Untuk firmanmu yang telah menginspirasi dan memberkati kemami. Kami sungguh hari ini kembali di-trigger. Di-motivasi. Diberikan direction. Karena kekrisnan dari jaman Yesus identik dengan pengorbanan. Dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan kemuran hati. Sebab kekrisnan, kalau tidak mahir dalam kasih. Ada yang janggal. Yang pertama, kekrisnan akan mengganggu keluarga. Orang-orang sekitar. Yang kedua, tidak berguna. Useless kami ada di planet ini. Yang ketiga, tidak menguntungkan akan berugikan kami. Itu sebabnya kami belajar untuk jadi ayah, ibu, orang tua, anak, kakak dan adik. Mantu dan mertua. Yang bukan cuma pandai berkeori kasih. Tapi hebat mempertontonkan kasih. Seperti Tuhan telah mempertontonkan kasih kepada kami. Tuhan tolong lewat kasih yang tulus dan murni yang kami berikan kepada mereka. Biarlah memulihkan hubungan yang dingin. Hubungan yang retak. Hubungan yang sudah mulai hancur. Dan bahkan dengan kami melakukan kasih, menjaga hubungan kami untuk tetap harmonis. Sehingga ada damai ketika kami hidup rukun bersama. Maka Tuhan akan memperintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus mengasih saudara. Saya percaya kita semua telah diberkati melalui firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Jangan lupa untuk diaplikasikan dan juga direnungkan. Sehingga kita boleh menjadi dampak bagi sekeliling kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saudara-saudara mengikuti secara online. Anda bisa persiapkan roti. Kalau tidak ada roti, Anda bisa ganti dengan biskuit. Anda juga bisa persiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, Anda juga bisa menggantikannya dengan sirup atau teh. Jika video ini terlalu cepat, Anda bisa pause sebentar agar kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman dan ucapkan dengan mulut kita. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan jurus selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatanku, ucapanku, dan pikiranku. Layakkanlah diriku untuk menerima tubuh dan darahmu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. 1 Kartus 10 ayat 16 berkata, Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, Inilah tubuhku yang aku serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 berkata, Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Inilah darah Kristus, mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih, terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan untuk terus mengingatkan kami akan karya pengorbananmu Tuhan. Ajar kami untuk terus mengerti, Ajar kami untuk percaya bahwa pengorbananmu dalam kehidupan kami adalah hal yang begitu indah Tuhan. Ajar kami juga untuk berpegang teguh sama kebenaran firman Tuhan. Biar lalu melalui pengorbanan Tuhan. Kami terus berjalan dan terus menjadi saksimu. Sehingga namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap taburan Bapak dan Ibu sekalian bagi yayasan tangan pengharapan dan juga impact komunitas Indonesia. Kami percaya setiap taburan Bapak dan Ibu tidak akan kembali secara sia-sia, tapi setiap taburan Bapak dan Ibu akan memberkati. Begitu banyak orang yang membutuhkan melalui pelayanan misi-misi kami dan juga melalui taburan Bapak dan Ibu sekalian. Nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kerajaan Tuhan diperluas di seluruh muka bumi. Sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap taburan Bapak dan Ibu sekalian. Positive People, Anda bisa mendapatkan koleksi terbaru dari Positive by YTP dan juga batik tangan pengharapan dengan promo Buy One, Get One Free. Dengan langsung datang ke store merchandise atau Anda bisa juga pesan melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Jangan sampai ketinggalan untuk mendapatkan promonya seperti kita ketahui bersama You Buy Means You Donate. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi call center merchandise tangan pengharapan di 0813 1100 5568 by WhatsApp. Untuk pembelian Shopee dan Tokopedia Anda bisa menggunakan kata pencarian tangan pengharapan. Dan untuk teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya bisa datang langsung ke store merchandise tangan pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Untuk pencarian di Google Anda bisa mencari dengan kata pencarian Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung bersama kami di live streaming hari Minggu besok tanggal 14 April jam 10 pagi waktu Indonesia Bagian Barat. Mari ikuti terus ibadah online Friday service setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Bagian Barat ibadah Saturday service setiap hari Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Bagian Barat dan ibadah hari Minggu setiap jam 10 pagi waktu Indonesia Bagian Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan juga Henny Christianus. Ibadah on-site Gereja Impact Community Indonesia setiap Minggunya ada di jam 8 pagi, jam 10 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, dan juga jam 5 sore. Setiap ibadah disertai dengan ibadah anak dan juga ibadah remaja. Dan bagi Anda yang berjiwa muda, Anda bisa bergabung bersama kami dalam ibadah Impact Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Bagian Barat secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Dan Anda juga bisa hadir secara on-site di hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Bagian Barat di Mall of Indonesia lantai parkiran P3 Kelapa Gading. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia tidak sekedar beribadah di hari Minggu kami punya kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Impact Family bisa Anda ikuti secara Zoom dan juga secara on-site bagi saudara yang tinggal di daerah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Bagi saudara yang ingin lebih bertumbuh dalam iman dan punya keluarga rohani yang saling menopang Anda bisa mendaftarkan diri Anda di 0811-9777-745. 5. Akan diadakan baptisan air di hari Sabtu 27 April jam 5 sore waktu Indonesia Bagian Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi Anda yang rindu dibaptis ataupun ada saudara-saudara Anda yang ingin dibaptis Anda bisa menghubungi call center kami di 0811-9777-745 atau Anda bisa mendaftar dengan men-scan QR Code yang ada di layar kaca Anda. Akan diadakan Bible Study setiap hari Sabtu minggu pertama dan minggu ketiga jam 9 pagi waktu Indonesia Bagian Barat. Bagi Anda yang rindu belajar firman Tuhan Anda bisa mendaftarkan diri Anda dengan menghubungi kontak call center yang ada di kaca Anda di 0811-9777-745. Level Up eksklusif TikTok Workshop Hybrid akan diadakan tip and trick live yang menarik dan meningkatkan penjualan TikTok dan Shopee Anda. Akan dilaksanakan di hari Sabtu 20 April jam 3 sore waktu Indonesia Bagian Barat sampai dengan selesai dengan pembicara Liana Tan. Anda bisa berdolasi dengan mulai 20 ribu rupiah saja. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi call center kami 0811-9777-745 atau Anda bisa langsung datang dan mendaftar di Boot Impact Community Indonesia. Good news buat Anda yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya akan diadakan Impact Family Gathering secara on-site bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Christianus. Tempat sangat-sangat terbatas. akan diadakan di hari Senin 22 April jam 6 sore waktu Indonesia Bagian Barat di Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran Anda bisa menghubungi call center 0811-9777-745. Kami mengajak Bapak dan Ibu Saudara sekalian untuk bisa mendownload ICI Apps dan mendapatkan kabar terbaru ataupun update tentang Impact Community Indonesia dan segala program serta kegiatannya. Untuk kata pencarian Anda bisa mencari dengan kata ICI Mobile pada mobile phone Android dan juga iOS Anda. Jangan lupa untuk juga memfollow semua sosial media Impact Community Indonesia. Mari kita satukan hati kita untuk sama-sama menutup ibadah hari ini dan kita akan berdoa. Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Tuhan sampai dengan hari ini. Kami percaya kami ada seperti mana kami ada karena kasih setia Tuhan dan karena penyertaanmu Tuhan. karena perkenanamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bapak kami mengucap syukur juga untuk firman yang dibagikan. Kami percaya firman yang dibagikan itu Tuhan akan bertumbuh Tuhan di hati anak-anakmu Tuhan dimanapun mereka berdaa biarlah firman yang dibagikan Tuhan menjadi jawaban bagi mereka menjadi panduan bagi mereka di dalam menghadapi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan firman yang dibagikan menjadi penguatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa dan berterima kasih untuk setiap tangan-tangan Tuhan yang menabur baik di Impact Community Indonesia maupun di Ayasan Tangan Pengharapan. Kami percaya setiap taburan mereka tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya setiap taburan mereka akan memperluas kerajaan-Mu Tuhan dan namamu semakin dikenal. Terima kasih Bapak. Bapak hari ini kami juga bersatu hati berdoa untuk jumaat-Mu dimanapun mereka berada yang dalam keadaan sakit. Tuhan kau sembuhkan mereka. Setiap kelemahan tubuh mereka Tuhan jamah. Karena kami percaya otoritas tubuh kami adalah dalam tangan Tuhan. Jamahan Tuhan menyembuhkan. Baik menyembuhkan secara fisik mereka dan juga menyembuhkan secara rohani mereka. Terima kasih Bapak. Biarlah melalui proses yang mereka alami melalui sakit-penyakit mereka. Iman mereka semakin dikuatkan. Hubungan mereka dengan Tuhan akan semakin intim. Terima kasih Bapak. Bapak-Bapak juga berdoa untuk mereka yang saat ini mungkin terluka hatinya Tuhan. Mereka mungkin yang masih menyimpan kepahitan. Bapak kau pulihkan luka hati mereka. Sehingga mereka betul-betul pulih Tuhan dan mereka bisa melepaskan maaf. Karena maaf adalah awal dari pemulihan hubungan. Biarlah hati mereka penuh dengan kasih Tuhan. Sehingga dengan kasih itu Tuhan mereka dapat dengan sukacita Tuhan membangun hubungan yang baru. Dan mereka dipulihkan secara sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk mereka yang saat ini Tuhan sedang berbeban berat. Mungkin karena hutang piutang. Bapak kau lihat pergumulan mereka. Bapak apapun yang sedang mereka usahakan saat ini. Tuhan mungkin mereka bekerja. Tuhan kau buka pintu-pintu berkat lewat pekerjaan mereka Tuhan. Begitu juga untuk mereka yang saat ini mungkin berusaha untuk menjual aset-aset mereka Tuhan. Bapak pertemukan mereka dengan pembeli. Sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang bagus Tuhan. Biar dari apa yang sedang mereka usahakan ini Tuhan. Mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Jangan biarkan keterikatan mereka dengan pinjaman online Tuhan. Tuhan putuskan ikatan-ikatan dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka betul-betul kembali Tuhan. Untuk fokus dengan melunasi hutang-hutang mereka. Terima kasih Bapak. Bapak untuk mereka yang saat ini sedang bergumul dengan studi mereka. Tuhan berikan mereka hikmat. Sehingga apa yang diajarkan boleh tercernah dengan baik. Mereka bisa belajar sungguh-sungguh fokus Tuhan dan menyelesaikan studi mereka sesuai dengan waktunya Tuhan. Segala keperluan Tuhan baik secara finansial atau apapun Tuhan yang cukupi. Apapun saat ini Tuhan kami berdoa untuk semua jemaatmu dimanapun mereka berada. Apa yang sedang mereka alami. Apa yang menjadi mimpi mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan yang tahu. Tuhan yang pilih. biar akhirnya kebersamaan mereka dengan engkau Tuhan terus terjalin dan mereka terus percaya bahwa kehidupan mereka akan baik-baik saja. Terima kasih Bapak. Bapak untuk mereka yang berduka saat ini. Kau hiburkan mereka Tuhan. Jadilah sandaran mereka. Jadilah tempat mereka mencurahkan apa yang mereka rasakan Tuhan. Berikan penghiburan dan berikan kekuatan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya kami juga berdoa untuk bangsa kami. Indonesia. Kami tahu Indonesia di hatinya Tuhan. Karena kami bisa melihat proses pemilihan umum. Proses terpilihnya pemimpin yang baru. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam pemerhatiannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah kepemimpinan yang baru akan terus membawa Indonesia semakin maju dan semakin maju Tuhan. Begitu juga untuk pemimpin yang sekarang Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Tuhan. TNI Polri. Hingga semua peringkat desa Tuhan. Tuhan berikan mereka hikmat di dalam akhir-akhir masa jabatan mereka ini. Sehingga setiap keputusan, setiap undang-undang yang mereka rumuskan saat ini. Bukan yang membawa bangsa Indonesia semakin mundur. Tapi membawa bangsa Indonesia semakin maju dan dikenal. Bahkan menjadi percontohan bagi seluruh bangsa. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya Bapak kami menyerahkan setiap apa yang ada, apa yang menjadi mimpi anak-anakmu ke dalam tangan. Karena kami percaya bersama Tuhan. Indah. Pada akhirnya kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat yang berasal daripada Bapak. Oleh karena itu kekasih-kekasih Tuhan angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat dari ala Bapak. Kasih setia dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai setiap langkahmu. Memberkati keluarga memberkati pekerjaanmu memberkati apa yang sedang kau usahakan semua dibuatnya berhasil. Memberkati studimu mengangkat engkau naik dan tidak turun. Bahkan memperluas kapasitasmu mulai dari hari ini sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluia Yesus kau bangkit Kau menanganku ada di dalammu Haleluia Yesus kau hidup kuasamu Haleluia Yesus kau bangkit kemenanganku ada di dalammu Haleluia Yesus kau hidup kuasamu Haleluia Yesus kau bangkit kemenanganku ada di dalammu Haleluia Yesus kau hidup kuasamu ku terima Ku terima keselamatan ku terima kemenangan Haleluia ku terima sukacita yang kau berikan yang kau sediakan ku terima keselamatan Thank you God Ku terima keselamatan Thank you always Ku terima sukacita yang kau berikan Sekali lagi yang kau sediakan Ku terima keselamatan Ku terima kemenangan Ku terima sukacita yang kau berikan yang kau sediakan Everybody shout Hallelujah Praise the Lord Itu sebabnya Alkitab menyebut kita orang-orang yang lebih dari pemenang terima kasih Terima kasih.